Seorang ibu rumah tangga berinisial BI ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Cilogen Banten atau Cilegon maksud kami Banten. BI ditangkap karena membawa paket narkoba milik orang lain setelah diiming-imingi uang 200 ribu rupiah. BI ditangkap di Pelabuhan Merak Banten sesaat setelah turun dari kapal feri penyeberangan dari Lampung. Polisi mengatakan BI ditangkap karena menunjukkan sikap yang mencurigakan. Setelah digeledah ternyata ditemukan 60 butir ekstasi yang disimpan rapi di pakaian dalamnya. Di depan petugas, BI selalu memberi keterangan yang berbelit-belit mengenai puluhan ekstasi yang berada di tangannya. Namun belakangan, BI mengaku ekstasi tersebut bukan miliknya, melainkan milik orang lain untuk diberikan kepada seseorang di Serang Banten dengan upah 200 ribu rupiah. BI mengaku terpaksa melakukan pekerjaan itu karena desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Atas perbuatannya itu, BI diancam hukuman penjara 4 tahun karena melanggar Undang-Undang Psikotropika.